Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ikuti informasi selanjutnya Balai karantina pertanian kelas 2 kota Cilegon, Banten mengamankan 4,6 ton daging celeng asal Palembang Daging celeng tersebut rencananya akan dikirim ke Solo, Jawa Tengah Setelah dilakukan penintaian dan beberapa laporan dari warga terkait peredaran daging celeng Balai karantina pertanian kelas 2 Cilegon, Banten menggagalkan upaya penyudupan 4,6 ton daging celeng di Pelabuan Merak Daging celeng tersebut berasal dari Palembang dan akan dikirim ke Solo, Jawa Tengah Kepala Balai karantina pertanian kelas 2 Cilegon, Raden Nurcahyo Nugroho mengatakan daging celeng tersebut dibawa menggunakan mobil truk dengan ditutup pisang di bagian atasnya untuk mengelabui petugas Daging celeng yang rencananya didistribusikan ke Solo ini diduga akan diolah menjadi bakso Di Pelabuan Merak, petugas kami bekerjasama dengan KSKP Merak telah berhasil melakukan penahanan, penangkapan daging celeng yang dimuat dengan mobil truk diesel Dengan jumlah diperkirakan saat itu diperkirakan 3 ton Setelah kita giring dan kita timbang ke sini total jumlahnya adalah 4 ton 637 kg dan sudah dilakukan uji laboratorium dengan rapid test dipastikan ini adalah daging celeng Menurut informasi dari yang membawa ada 3 orang yang sudah dilakukan berita acara pemeriksaan Daging celeng ini berasal dari Palembang dan akan dibawa ke Solo Selain mengamankan 4,6 ton daging celeng Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon juga mengamankan 3 orang membawa daging celeng untuk dimintai keterangan Dari Cilegon Bantun, Navita Juliana, Jawa Pos, pipi Terima kasih telah menonton!